PEMBICARA 1 Bagus putra wahyu 26 tahun warga desa drengas kejamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk ini sudah gelap mata akibat terlilit hutang secara online hingga ia nekat merampok bank swasta dengan membawa jelurit Di hadapan polisi dari polsek Kertosono Nganjuk ia mengaku memiliki hutang secara online sebesar 2,5 juta rupiah dan dalam beberapa minggu menjadi puluhan juta rupiah Total hutang pelaku di samping dipinjaman secara online sebanyak 30 juta rupiah karena terdisak hutang itulah ia nekat merampok PBR Karena saya bingung bagaimana cara melunasi itu Hutang di mana itu? Laku-laku Orangnya datang ke rumah Secara online apa? Hutang itu dulu saya pinjam online Sampai lama kan orangnya datang ke rumah Nagih Nagih Awalnya berapa? Tiga setengah Terus sampai terakhir sampai berapa menjadi berapa? Tujuh Tujuh jumlah Sementara menurut Kapolsek Kertosono Nganjuk Kompol Jamin dalam aksinya ia membawa jelurit dan mengancam sejumlah pegawai bank hingga petugas kasir menyerahkan uang sebanyak 24 juta rupiah ke pelaku Aksi pencurian terjadi pada 9 Oktober 2020 dan berhasil ditangkap selang tiga minggu kemudian saat pelaku berada di rumahnya Penangkapan berdasarkan adanya bukti pendukung dan penguatan keterangan sejumlah saksi-saksi serta pengakuan pelaku sendiri Kejadian pencurian dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober Kemudian dilakukan penyelidikan dalam waktu tiga minggu tepatnya tanggal 1 hari Minggu tanggal 1 Oktober 1 November Kami konsep Kertosona berhasil mengungkap Pelaku dijerat dengan pasal 365 dan atau 368 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dari Nganjuk, Ahmad Jarwani melaporkan